Ya begini loh, kalau tidak seperti anak-anak, gak mungkin loh, bikin status itu panjang. Panjang banget loh bikin status itu kan. Ya ini kalau tidak menunjukkan seperti kekanah-kanahan, apalagi gitu kan. Itu saya sangat menyayangkan, sangat menyayangkan begini loh. Ngapain sih orang sekelas marhat bikin status seperti itu. Mendingan dia mencari argumen hukum agar bermanfaat untuk perkara yang dia tangani gitu. Ketimbang dia bikin status seperti itu. Kan status itu biarpun dia bikin, walaupun dia sudah blok saya, kan status itu sampai ke saya. Karena teman saya juga banyak berteman sama dia, dikirim ke saya, dikirim ke saya, dikirim ke saya. Tapi saya lihat memang memandang bahwa kok seperti anak kecil gitu. Harusnya idealnya orang seperti pahak tidak layak lagi seperti itu. Ini dong Lopi, kemarin bangsa-bangsa ke Kermensos nih. Lopi, katanya Kermensos sendiri menegur Lopi terkait luar biasa. Itu gimana setelah? Ya kalau kemarin kan Lopi memang saya lihat sudah ke Kermensos ya. Atas juga kan Agus juga sudah dipanggil Kermensos. Yaudah kita tinggal tunggu aja. Kermensos mungkin mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan donasi ini kita lihat aja. Nah memang ibaratnya saya melihat dari pihak Lopi kan sudah melihatkan etikatnya. Sampai sekarang Lopi itu tidak pernah loh memberikan kuasa kepada kita buat laporan. Jadi clear. Artinya niat dia untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik itu sudah ada. Nah ini kemarin Kermensosnya sudah manggil Agus nih. Kemarin sudah datang juga saya lihat sama Farhad. Ya mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan artinya arahan yang diberikan oleh Kermensos ini bisa membuat kedua belah pihak ini duduk barang dan bisa selesai. Nah sebenarnya begini loh. Kalau saatnya nyepahat mengatakan bahwa Yayasan tidak ada izin, nah kalau Yayasan aja tidak ada izin, nah bagaimana Agus mau ngambil uang itu? Idealnya dia harus mengatakan Yayasan punya izin, baru dia bisa dapat uang itu. Nah kalau saatnya Yayasan dikatakan dia punya izin, ya bagaimana Agus? Nah Yayasan aja tidak punya kan? Tapi ini loh, kalau izin atau tidak izin ini, ini kan bukan suatu pidana ya. Artinya bukan suatu kejahatan. Nah jadi menurut saya beginilah. Udahlah kita jangan berperkara A, perkara B, perkara C lagi. Sekarang ini kita mencari manfaat aja dari permasalahan ini. Agus juga harus introveksi diri. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Artinya dia sudah gagal membangun kepercayaan yang didasar dengan kejujuran. Artinya perasaan keburuk, perasaan keburuk sekarang muncul nih. Yang tadinya orang simpati, dalam waktu yang singkat, terkumpul uang 1,5 miliar. Sekarang orang menghujat dia. Agus juga harus introveksi diri dong. Jadi biar ibaratnya para pihak ini ya sadar. Biar ketemu jalan tengahnya gitu loh. Dia konsisten meminta uang donasi gimana? Sampai hari ini. Ya kalau saya, dia pengguna nasihat, terserah aja ya. Kalau saya begini, saya tegaskan sejak awal ya. Sejak awal saya sudah mengatakan ya. Saya kalau ditanya, tidak setuju uang itu digunakan ke Agus lagi. Ini pendapat pribadi saya ya. Kenapa? Karena Agus ini menurut saya sudah tidak layak dibantu. Kenapa? Orang dia bilang kok, ini saya kirimu omongan dia. Uang. Untuk apa uang sudah tidak berguna lagi? Kehormatan keluarga saya menjadi nomor 1. Ini kan artinya harga dirinya kan. Harga diri keluarganya menjadi nomor 1. Ya sudah, saya sudah harus dibantu lagi lah. Apalagi donatur sekarang ya. Coba lihat. Donatur bersuara. Donatur bahkan ada yang mengharamkan untuk digunakan ke Agus. Sudah clear berarti kan. Jadi tidak perlu diperdapatkan lagi lah masalah uang. Clear and clean. Uang jangan lagi digunakan ke Agus. Sudah, kelar. Polim donasi itu diterima kekriminal? Nah itu, makanya kan saya bilang. Ini pendapat-pendapat, apa namanya nih. Masam kawan saya ini pendapat-pendapat yang menurut saya. Tidak menunjukkan dia sebagai seorang advokat. Apalagi dibilangkan kekriminal. Nah kriminalnya di mana kriminalnya? Ya nanti kita lihat nanti sidang Dewan Kehormatan nanti ya. Menunjukkan bahwa apa-apa tantes seorang yang mengatakan. Bayangkan bilang kriminal. Ya ini dilaporin, ini dilaporin. Nah ini makanya kata saya katakan. Tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang advokat. Advokat ini harus apa? Ketika dia menguatkan pendapatnya ya. Harus dia bertanggung jawabkan dunia dan akhirat. Jadi jangan main-main juga bicara maksudnya. Ya. Ya itu juga sama pengacara donatur. Ya di laporan. Ya justru itu makanya. Kemarin kan begitu mempuling. Begitu pengacara donatur saya akan laporkan juga. Kata dia. Semua orang dilaporkan semua. Nah jadi sebenarnya seorang advokat itu tidak layak bicara seperti itu. Dia harus menjaga harga dan matabat profesinya. Ya. Oke ya. Tapi Agus masih merasakan. Agus masih merasakan. Agus masih merasakan. Masih ada. Agus dulu kejarnya. Iya kok. Gini. Pokoknya kita Agus sudah lah. Harus introveksi diri. Agar dia bisa berobat. Ya kalau sampai uang ini. Sudah parkir 1,3. Dia tidak bisa digunakan pada akhirnya. Ya sudah. Agus lah yang menderita sendiri. Tari Jumat. Tari Jumat katanya. Uang ada senior saya ini. Nah ini senior saya ini. Bang Jumat hari saya sudah mengatakan senior saya. Uang donasi itu nantinya akan bagaimana? Nah bang. Coba bang. Ini saya kan melaporkan ini bang. Keperan Barhat. Nah. Dari Jumat ini minta pendapat saya. Bagaimana kalau saya ada advokat yang melanggar ucapan tindakan seperti itu bagaimana? Ini senior saya ini. Ini mentor saya. Senior saya. Bagaimana bang? Ya jadi memang saya siapapun ya. Terlepas siapapun yang dilaporkan oleh Rekan Herwanto ya. Jadi saya berpikir memang kalau perilaku seorang advokat harus sesuai dengan kode etik ya. Kalau tidak sesuai dengan kode etik ya memang bisa dilaporkan. Saya tidak terlalu mengikuti kasusnya ya. Tapi menurut saya sah saja sebagai sesama advokat gitu ya. Kalau dilihat ada perlakuan yang tidak sesuai dengan kode etik ya. Ya bisa melaporkan kebetulan. Ya memang kita lihat lagi. Terima kasih ya. Bang Herwanto hari Jumat kan polling nanti akan didaftarkan kalau tidak salah kemarin. Gimana tanggapnya? Ya sudah nanti polling sudah ketahuan lah. Polling itu sudah 50% lebih uang digunakan untuk kepentingan orang lain. Artinya kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan lain yang bukan untuk Agus. Itu sudah ketahuan lah polling itu seperti itu. Nopi katanya mau melaporkan 4 orang. Rencana. Enggak tahu saya itu. Saya belum berkabarin Nopi. Nopi soal RDA gimana bang? Nopi dilaporkan.